Yang pemirsa jajaran Polres Tanja Barat melalui Satnarkoba Polres Tanja Barat berhasil mengukap kasus sabu seberat 1.043,81 gram beruto dan mengamankan satu tersangka es warga Kabupaten Indra Giri Hulu. Penangkapan pelaku es terjadi pada 27 Mei 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tepatnya di Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Hulu pada saat penangkapan tersangka es tanpa perlawanan dan ditemukan barang bukti satu buah kardus milidi berisi sabu. Berbagai cara dilakukan jaringan narkoba lintas provinsi untuk mengelabuhi petugas dan meloloskan barang haram jenis sabu dan siap beredar bagi pembeli. Namun di wilayah hukum Polres Tanja Barat gencar dalam memerantas peredaran narkoba di wilayah tersebut dapat terlihat dalam ungkap kasus narkoba Polres Tanja Barat di mana pihak kepolisian berhasil mengungkap 1.043,81 gram beruto sabu dan mengamankan satu tersangka inisial es. Ke Polres Tanja Barat AKBP Padli dalam konferensi PERS menyebutkan kronologi awal ungkap kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Tungkal Hulu kerapi jadikan transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian anggota Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat langsung melakukan observasi dan penyelidikan selama beberapa hari sehingga berhasil menangkap tersangka es tersebut pada 27 Mei 2023 lalu. Penangkapan tersebut terjadi di Jalan Lintas Timur Jambi, Pekanbaru kilometer 136 dan tersangka es tersebut merupakan warga Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam pengeledahan oleh petugas ditemukan satu buah kardus mie dan berbalut seperti paket kiriman namun tidak ada penerima hanya bertulis pengirim saja. Alhasil setelah dibuka, kardus mie tersebut berisikan sabu sebanyak 1043,81 gram bruto. Selain itu petugas juga berhasil mengemankan barang bukti yakni satu plastik tecina, satu unit HP merek Oppo A57 warna hitam, satu kardus milidi, dan 29 bungkus milidi merek buah duku. Itu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei sekitar pukul 18.30 di Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tukarudua. Kemudian untuk tersangka yang kememankan, satu orang berinisial es yang bersangkutan berusaha 30 tahun pekerjaan swasta beralama di Dusun Balam Jaya, Kecamatan Sungai Aker, Kecamatan Kulangi, Desa Sungai Aker, Kecamatan Batang Gangsa, Kabupaten Indra Giri, Bunuh. Jadi yang bersama-sama bukan warga Pohon Tanja Barat. Atas perbuatannya, tersangka saat ini telah diamankan di Polres Tanja Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dan tersangka dikenakan Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman mati. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!